Ini memang stimulus Bank Indonesia di saat memang kita diminta pertumbuhan grid kita juga positif di tahun 2021, lebih baik dari 2020. Jadi kami perbankan tentunya menyambut baik sekali relaksasi ini. Memang dengan DP 0%, baik untuk pinjaman pertama maupun yang kedua, FK1 dan FK2, memang sangat menarik ya. Pastinya konsumen dibolehkan tidak menyiapkan uang muka, tapi memang selain uang muka tentunya kan ada biaya pajak, biaya balik nama, itu juga tetap harus disiapkan oleh konsumen. Jadi yang dia ada stimulus Bank Indonesia, ada dua yang berdampak buat kita, yang kita juga jadi perbankan lebih bisa untuk merelaksasi kredit kita, pertumbuhan kredit kita. Satu dengan adanya tadi kebijakan LTV, jadi mungkin konsumen-konsumen yang tadinya memang ragu-ragu membeli rumah, jadi kita berharap lebih mau lagi untuk segera mengajukan KPR di perbankan otomatis misalkan di BTN. Kedua juga ada ATMR yang kita direndahkan juga oleh Bank Nis, jadi dua stimulus ini membuat perbankan lebih bergairah lagi untuk bisa kita genjot lagi, khususnya properti di 2021 di awal tahun ini, terutama 2021 kami ingin melihat bahwa ketumbuhan properti sudah bisa menunjukkan positif dibanding tahun 2020 dengan stimulus ini. Jadi sekarang tinggal bagaimana internal perbankan khususnya BTN juga menyikapi relaksasi ini dengan ketentuan-ketentuan yang bagaimana kita mitigasinya dengan DP0 ini. Tapi prinsipnya perbankan menyambut baik relaksasi yang diberikan Bank Indonesia dan tentunya akan terbaca oleh konsumen dan developer dengan kebijakan ini. Jadi tidak ada time-like waktu lagi untuk debitur menyiapkan uang muka yang biasanya dibuat 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun bisa langsung bertransaksi dengan perbankan untuk menjadi produk KPR atau KPA-nya. Mungkin itu Mas Erwin, jadi kita stimulus ini akan menggerakkan sektor properti. Baik, Ibu Surianti selalu kita ke Pak Denny, tadi berbicara mengenai banjir stimulus yang diberikan sebagai kado di awal tahun ini. Tetapi kalau kita balik ke 2020, Ibu mereview perjalanan tahun bisnis sepanjang 2020, seberapa maksimal juga ini Bank Tabungan Negara bisa memaksimalkan relaksasi kredit yang ada. Environment-nya apakah ada kemiripan atau yang kali ini akan jauh lebih fleksibel dalam hal relaksasi kredit? Ya, Mas Erwin, terima kasih. Jadi kalau awal 2020 itu sebetulnya kami pada saat awal 2020 pelaku-pelaku perbankan maupun developer sebetulnya kita yakin jauh lebih bagus dari 2019. Tapi pandemi COVID itu di luar dugaan kami ya, di Februari awal banget itu mulai ada Maret, kita WFA benar-benar sampai 100 persen, nah itu mulai terjadi penurunan relaksasi kita di April sampai dengan Juni, Maret lah ya, Maret sampai dengan April itu terjadi penurunan yang sangat signifikan. Nah itu mulai di semester 2 mulai ada peningkatan lagi. Nah kondisi sekarang kan sudah lebih bagus nih, sudah ada vaksin, kemudian juga kita sudah lebih siap dengan pandemi ini, ditambah juga di samping relaksasi yang LTV, ATM, ditambah juga suku bunga Indonesia juga turun terus ya, jadi ini memang perbankan bunga KPS saat ini sudah paling rendah nih. Jadi ditambah bunganya rendah, DP-nya bisa nol, kemudian juga ATMR buat perbankan dipermudah sehingga kita tidak perlu mencadangkan modal yang sangat besar, ini pastinya menstimulus kita semua nih di sektor perbankan. Sekarang tinggal bagaimana konsumen untuk memanfaatkan peluang di 2021 ini untuk memanfaatkan ini. Kemudian ya pada 2020 sebetulnya, mungkin Mas Erudia relaksasi BI untuk uang muka DP nol proses sudah pernah dibuka, cuman memang ini penerapannya di masing-masing perbankan berbeda, jadi misalkan di BTN kita utamakan untuk yang fee income dulu, kemudian yang payrollnya di BTN, nah mungkin di relaksasi ini kita akan lebih berani lagi untuk bisa segmen-segmen yang kita akan berikan di DP 0%, pastinya kita berkoordinasi dengan developer juga, karena biasanya kita mungkin buyback dari developer atau seperti apa, itu yang akan kita mitigasi dengan DP 0%, Mas Erudia. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.